Fit Squad, ada nggak di sini udah rajin olahraga, tapi kok rasanya kalor yang dibakar segitu-gitu aja dan berat badan nggak turun-turun? Hmm, mungkin kamu perlu tahu informasi yang satu ini. Seperti biasa, sebelum lanjut, yuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi Squad Fitness, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari kita. Banyak orang terobsesi membakar kalori lebih banyak agar lemak-lemak di tubuh hilang dan akhirnya berat badan jadi ideal. Tapi nggak sedikit orang yang ngerasa impian ini susah jadi kenyataan. Udah sering olahraga, tapi kok lemak di perut, paha, dan lengan masih aja setia di tubuh kita? Ternyata, hal ini mungkin saja terjadi karena jenis olahraga kamu yang salah. Perlu kamu ketahui bahwa tidak semua jenis olahraga akan membakar kalori dalam jumlah besar. Untuk membakar kalori lebih banyak, kamu harus pintar-pintar memilih jenis olahraga apa yang efektif membakar kalori di tubuh kamu. Setidaknya ada dua eksersis yang harus kamu ketahui sebelum memulai olahraga, yaitu isolation exercise dan compound exercise. Hmm, apa ya itu? Kita kupas satu-satu yuk. Kita mulai dengan isolation exercise. Nah, tipe eksersis yang satu ini melibatkan sedikit otot saat berolahraga. Tepatnya hanya satu kelompok otot atau senggi. Kok bisa sih olahraga hanya melibatkan satu otot saja? Karena tipe eksersis ini ditujukan untuk orang-orang yang ingin membangun otot tertentu di tubuh mereka, sehingga akan membuat kinerja otot lebih maksimal. Fit squat, isolation exercise memungkinkan kita untuk menggunakan beban yang lebih ringan, tapi dengan repetisi tinggi. Meskipun isolation exercise hanya fokus pada satu jenis otot atau sendi saja, tapi manfaatnya nggak bisa diremehkan. Karena dengan melakukan isolation exercise, kamu bisa meningkatkan kinerja otot tertentu pada tubuh. Isolation exercise juga berguna banget buat kamu yang pernah mengalami cedera, sehingga bisa kembali pulih dengan melatih otot-otot tersebut. Contoh gerakan dari isolation exercise banyak banget lho, kayak crunches, base of calls, lateral raise, leg extension, cough raise, dan dumbbell fly. Nah, kalau kompon exercise gimana? Kompon exercise adalah jenis latihan yang melibatkan banyak otot atau sendi dalam satu gerakan. Gerakan-gerakan dalam kompon exercise memungkinkan kita untuk mengangkat beban yang lebih berat karena banyaknya otot yang terlibat. Latihan kompon exercise biasanya melibatkan banyak komponen otot. Contoh saat kamu melakukan squat, maka otot paha depan dan belakang, gluts, dan petis kamu akan bekerja. Karena melibatkan banyak otot inilah, maka kompon exercise akan membakar kalori lebih banyak dibanding isolation exercise, walaupun durasi latihannya cuma sebentar. Jadi, apa saja contoh gerakan kompon exercise? Ada banyak banget lho fit squat, diantaranya squat, overhead press, deadlift, pull up, plank, push up, dan lunges. Pernah lakuin gerakan-gerakan itu dong pastinya? Selain bisa membakar kalori lebih tinggi, kompon exercise juga memiliki manfaat lain, seperti meningkatkan koordinasi tubuh kamu, meningkatkan kinerja jantung, meningkatkan stabilitas otot dan sendi, juga minim resiko cedera. Tapi ingat, kompon exercise juga bisa menimbulkan cedera kalau kamu melakukan dengan cara yang salah. Misalnya cedera pergelangan kaki atau keram otot karena terlalu banyak gerak atau tidak pemanasan sama sekali saat memulai olahraga. Fit squat sebagai contoh perbandingan isolation exercise dan kompon exercise yaitu, ketika kamu melakukan squat yang merupakan kompon exercise selama 10 menit, maka kamu akan membakar kurang lebih 100 kalori. Bandingkan saat kamu melakukan crunch yang merupakan isolation exercise dengan durasi yang sama. Kamu hanya membakar sekitar 35 kalori saja lho, lumayan kan bedanya? Jadi, kalian paling sering lakuin tipe gerakan yang mana nih guys? Isolation atau kompon? Komen di bawah ya. Oh iya, squat fitness juga nyediain banyak video kompon exercise lho. Kalian bisa klik video berikut ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you on the next video, Fit squat! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax